dan dia itu tidak meminta-minta menahan diri dari memintamin minta-minta itu yang mulia, jadi orang miskin, yang dia dianggap orang remeh, tidak dianggap terus dia itu menahan diri dari memintamin minta-minta apa? apa orang yang meminta-minta seperti ini? haram, meskipun miskin ini meminta tidak apa? apa meminta, sekali tempat meminta kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sekiranya apa dorurot dia meminta itu boleh, tapi meminta-minta beda mulai ini ada hadisi, apa man saalan nasa takathuron man saalan nasa takathuron, apa orangnya yang menungkannya untuk memperkaya diri juga dorurot, memperkaya diri yang jarang untuk penggawaian man saalan nasa takathuron, fa'in nama yas alu jamron maka hanyalah dia itu hakekate njaluk api parah tuh, mau njaluk-njaluk itu minta-minta pasar-pasar ini man saalan nasa takathuron, fa'in nama yas alu jamron, fal yastakila, awli yastaksir ini adis dia ini La tazalul mas'alatu bi'ahadikum La tazalul mas'alatu bi'ahadikum Hatta yalkallaha ta'ala Wa lesha fi wajihi Mus'atulah min Jadi tidaklah orang itu senantiasa Meminta-minta Meminta-minta Jadi terus-menerus dia memang Teguh kerjaan, minta-minta Maka dia itu nanti Sampai dia itu menghadap kepada Allah Dalam keadaan Lesha fi wajihi mus'atulah min Tidak ada di wajahnya itu sekerada Daging, itu siksaannya besok Di hari kiamat, raihnya Berupa Tengko, Tengko raihnya siksaannya Karena kita dibangkitkan itu besok itu utuh Sesuai amalnya masing-masing Ada utuh, yang raihnya bersinar Bercaya Ada yang raihnya raih Tengko Tengkora, raihnya Tengkora Gak ada dagingnya urib, bayangkan Apa gak sakit? Sakit Kora sakit Pihak itu seksaan Ketika masih di hari kiamat Tentu wong-wong Siksaannya di hari kiamat Seperti itu Seksaan besok di akhirat Dia Masuk ke dalam api nerah Nerah gak mau Fain namanya Selalu jamron Maka hakikatnya Dia yang jalur A Api Dusa peng jalur-jalur ini Dianggap Baga dusa Oh beda lain 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 Itu bedanya begini Bedanya itu Apakah untuk memperkaya dirinya Atau tidak Itu beda Karena kalau Meminta Itu untuk kerjaan Itu 10% Iya Itu nanti Niatnya dia Karena itu untuk umum Nanti hukumnya tetap beda Tapi untuk pribadi Yang benar-benar bermasalah Itu nanti ada Perbedaan pendapat Perdebatan yang sengit Disitu Tapi untuk yang Benar-benar positif Haram positif Itu yang untuk Pribadi Untuk memperkaya diri Jadi itu nanti Dibedakan Terserah Kita kembalikan Kepada umum Saja Kita gak boleh Memponis Kalau kita gak suka Gak usah kasih saja Tapi gak boleh Memponis Karena disitu Ada perselisihan Dan ada perdebatan Disitu nantinya Karena untuk umum Beda dengan Untuk pribadi Cuma Neneng hadis Yang kemarin Untuk umum Terus dia mengambil Upah Maka dia tidak Mendapatkan Pahalanya Beda Beda disitu Misalnya Sampain Narek Kanggu umum Tarikan sosial Terus Sampain Menghajata Harian Konggoni Tarikan sosial Maka Sampain Tidak akan Mendapatkan Pahala Sebagaimana Sodako Sosial Seandainya Sampain Gak ngambil Sama sekali Maka Sebanyak Orang yang bersodako Sampain mendapatkan Pahala Misalnya Sampain Mek Iuran sosial 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 Sampain Sampain Butuh DKI Sosial 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 Asli Murni Sampain Gak Belas Maka Sampain Oleh Pahala Sodako Sosial 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 Untuk Masjid Masjid Bisa Sampain Melok Oleh Nilainya Amal Jari Sosial 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 jadi orang-orang yang melo itu seandainya dari tarian sosial itu seandainya tidak ada apa dia mendapatkan pahala sesuai yang dia dapat jadi sosial itu tujuan akhirat itu masalahnya itu panitia ini dari panitia? panitia memberi panitia ini duit kondi itu masalahnya masih duit itu ya dia gak dapat pahalanya gak dapat janji maksudnya gak dapat janji pahala yang ada di dalam hadis ini duit kondi saku ini panitia Dewi? lain ya tirinci leku dunia tadi disitu memang ada banyak perdebatan disitu kok jadi tidaklah senantiasa orang apa salah seorang diantara kalian itu meminta-minta meminta-minta dalam hal ini sebagaimana hadis pertama tadi dalam rangka memperkaya diri memang penggawaiannya meminta-minta maka dia datang kepada Allah nanti dalam keadaan tidak ada sekerat daging di wajah-wajahnya parah toh haram itu meminta-minta jadi ini dimaksud mulia ini yang orang miskin menahan diri dari meminta-minta menahan diri dari meminta-minta terima kasih